Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Devotion from Home. Dalam beberapa minggu ke depan, saya akan membagikan serangkaian tema renungan tentang perkatakan kehidupan, speak life. Apa yang kita katakan itu penting dan kita akan melihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda mengenai kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan hari ini kita akan merenungkan Lukas 6 ayat 43-45. Saya ingin mengundang Anda untuk membaca firman Tuhan bersama saya di Lukas 6 ayat 43-45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ketimbang kita melompat ke perasa meluap dari hati seperti judul video ini. Saya ingin melewati bersama-sama dengan Anda ayat 43 dan ayat sampai ayat 45. Ketika Yesus berbicara tentang pohon. Bagaimana setiap pohon dikenali dari buahnya. Ini adalah sesuatu yang sepenuhnya dipahami oleh orang-orang pada saat itu. Tapi ini juga bisa mudah dipahami bagi kita. Setiap pohon tentu menghasilkan buah yang tertentu pula. Kemudian Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dari hatinya menghasilkan atau mengeluarkan hal yang baik. Dan orang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat menghasilkan yang jahat. Karena dari kelimpaan hati seseorang mulai dia berkata-kata. Ada kesamaan antara jenis pohon serta buah yang dihasilkannya dengan jenis orang serta sesuatu yang dia hasilkan dari hatinya. Apa yang Yesus ajarkan di sini adalah suatu nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Para murid-murid dan juga orang-orang banyak yang mendengar perkataan Yesus ini Mungkin menganggukkan kepala mereka dan mengatakan, oke saya mengerti. Dan mereka mungkin mengerti sebagaimana kita hari ini bahwa kita menghasilkan sesuatu dari perbendaharaan apa yang ada dari dalam diri kita. Mereka juga mengerti bahwa perbuatan kita dan perkataan kita juga penting. Berbicara tentang buah kehidupan, kita bisa melihat atau merujut pada tindakan atau kata-kata seseorang. Amsal 1 ayat 31 berkata, Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Yeremia 17 ayat 10 berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Amsal 13 ayat 2 berkata, Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat, ialah melakukan kelaliman. Amsal 18 ayat 20-21 mengatakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena bagi mereka saat itu, demikian bagi kita hari ini, apa yang kita hasilkan di dalam setiap kata-kata yang kita ucapkan setiap hari tentang kehidupan kita, Kita menghasilkan sesuatu. Buah apa yang Anda hasilkan bagi orang-orang di sekitar Anda, buah apa yang mereka terima dari apa yang Anda ucapkan. Datangnya sebenarnya dari apa yang kita isikan ke dalam hati dan pikiran kita. Apa yang kita isi pada akhirnya akan keluar sebagai kata-kata dan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Jika kita berpikir bahwa kita menghasilkan buah yang tidak seharusnya kita lakukan, dan kita ingin berhenti mengucapkan, mengatakan hal-hal yang menghasilkan ketakutan, keraguan, kemarahan, dan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita, kita ingin berpikir bahwa saya mau berhenti melakukan itu. Jadi caranya, kita mulai mengubah apa yang kita bicarakan. Kita mulai mengubah apa yang kita ucapkan, kita katakan setiap hari di dalam kehidupan kita, mengubahnya dengan kata-kata yang menghasilkan kegembiraan, dorongan, suka cita, kepercayaan diri, dan sebagainya. Yesus mengajarkan kita bahwa hal tersebut sebenarnya tidak dapat terjadi dengan sekedar mengubah apa yang kita katakan. Karena apa yang kita bicarakan keluar dari kelimpahan hati kita, ketimbang kita mencoba mengubah secara eksternal dengan sekedar mengganti perbendaharaan kita, sekedar mengganti kosa kata kita setiap hari, kita seharusnya bersedia untuk diubah secara internal, yaitu dengan diubahkannya isi hati kita. Bagaimana dengan kelimpahan hati kita? Apa yang memenuhi, apa yang membuat kita menghargai, treasure it, fill it, overflow with our heart, overflow with what things? Sehingga kita menghasilkan jenis buah yang baik dalam hidup kita. Pertanyaannya sebenarnya, dengan apa seharusnya kita mengisi hati kita? Apa yang perlu kita tambahkan setiap hari di dalam perbendaharaan hati kita, dengan demikian bisa melimpah dan keluar dalam kehidupan kita? Pada awalnya, sewaktu saya mempelajari firman ini, saya berpikir, itu semua harus diisi dengan kata-kata yang baik, yang positif, yang mendorong, yang baik, yang bagus, dan sebagainya, dan seterusnya. Sewaktu saya renungkan lebih jauh, bahwa hal-hal yang baik, yang positif, dan semua yang bagus tadi, mungkin memberikan kita semangat. Pada awalnya, hal-hal tersebut bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi, kalau kita pelajari lebih jauh, hal itu tidak akan pernah dapat mengisi hati kita hingga berlimpah. Karena, dalam keadaan hati kita yang berdosa, entah bagaimana hal-hal tersebut, hal-hal yang baik tadi, bisa terkuras dengan sendirinya. Jadi tidak pernah bisa melimpah dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baik, semata-mata, tidak akan sanggup membentuk hati kita sampai berlimpah. Sehingga tidak masalah seberapa berusaha kita untuk mengisi hal tersebut, hal itu tidak akan sanggup menghasilkan sesuatu yang kekau. Tidak sanggup menghasilkan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa berhasil untuk menghasilkan sesuatu yang terlihat baik sesaat. Namun hanya menemukan bahwa buah-buah ini bersifat sementara dan singkat waktunya. Jadi jika Anda menyaksikan tayangan ini dan berpikir bahwa sulit untuk menghasilkan jenis buah yang baik dalam hidup Anda, buah-buah yang asli, yang genuine, yang kekal, yang tahan lama, dan saya mau katakan Anda tidak sendirian. Dengan kekuatan kita adalah mustahil untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan kekal. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Kalau kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Dengan apa kita seharusnya mengisi hati kita? Apa yang perlu kita tambahkan di dalam perbendaraan hati kita? Dengan apa hal itu diisi sehingga melimpah dari hati kita? Setelah saya renungkan lebih jauh jawabannya, hanya satu, yaitu Tuhan sendiri. Hanya Tuhanlah dan Tuhan sajalah yang dapat mengisi hati kita. Ketika kita membiarkan hati kita dipenuhi dengan firmannya, kehadirannya, pribadinya, sifat Tuhan, His nature, pada akhirnya akan meluap dari dalam hati kita. Masmur 119 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Dengan segenap hatiku, aku mencari engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Juga doa Paulus bagi jemaat di Ephesus 3 ayat 16-19 dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya berharap firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengisi, memenuhi, menghargai, melimpai hati kita dengan Tuhan sendiri. Let us feel treasure and value God himself. Secara praktis, kita melakukannya dengan cara melenungkan firmanya setiap hari, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa setiap hari, menyadari hadiratnya di dalam kehidupan kita, mendengarkan tuntunan suara roh kudusnya di dalam kita. sewaktu kita dipenuhi dan kita berlimpah akan dirinya, akan Tuhan sendiri pada akhirnya apa yang kita ucapkan, apa yang meluap, apa yang kita hasilkan dari kehidupan kita, dari perkataan kita adalah sifat-sifat dan karakternya Tuhan. Apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata dari semak duri orang tidak memetik buah arah dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur, Yesus mengatakan, hal ini bukan berbicara bahwa diri kita dapat mengubah diri sendiri dari pohon yang buruk menjadi pohon yang baik. Dia berbicara tentang jenis pohon. Yesus bukan berbicara tentang hati yang dikekang moralitasnya, mainkan dia berbicara tentang hati yang diubahkan secara rohani. He was not talking about morally restrained heart. He was talking about a spiritually changed heart. And that is your heart. Betapa berbedanya semak duri dengan pohon anggur atau pohon arah. Ini berbicara jenis tanaman yang berbeda. Yesus ingin Anda dan saya diubahkan secara rohani. Ini hanya bisa terjadi ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada pekerjaan Yesus di kayu salib. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kukuh perhambahan. Pekerjaan Kristus di kayu salib membebaskan kita dari belenggu perbudakan. perbudakan untuk terus berusaha menyenangkan Tuhan dengan kekuatan kita, menyenangkan Tuhan dengan prestasi kita, dengan pencapaian kita dan sebagainya dan seterusnya. Sebuah usaha untuk membuat Tuhan menerima kita sesuai dengan perbuatan baik dan moralitas kita. Bukan itu yang Tuhan cari. Tapi ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Dia, Dia mengubah kita dari keadaan yang mati menjadi hidup. Sehingga kita pada akhirnya bisa menghasilkan jenis buah yang baik karena kehidupan yang baru yang kita miliki di dalam Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk roh kudusmu yang memenuhi kami dan membuat kami mengalami kepenuhan Engkau di dalam hati kami. Sehingga kami dapat mengalami kelimpahan dari firmanmu yang memberi kehidupan bagi kami. Sehingga kami bisa terus mengalami hadiratmu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu hari ini. Sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang memperlihatkan sifat dan karakter Engkau di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!